Crown, yang memiliki vibes musik Korea Nusantara Land of the Brave yang memiliki vibes semangat perjuangan Cocok untuk song antem sepak bola timnas Indonesia Hey, how are you dengan vibes sedih? Demikian pula lagu-lagu yang lainnya Selengkapnya mari kita kupas dan bahas Skuih Evolve adalah album perdana dari Putri Ariani Album ini berisi 15 lagu, 11 lagu baru dan 4 lagu sudah rilis sebelumnya Bagi Putri Ariani Evolve bukan hanya sekedar album semata Semua lagu yang ada dalam album tersebut adalah representasi perjalanan hidup Putri Ariani sendiri Yang dituangkan ke dalam sebuah lirik dan nada menjadi sebuah lagu Putri Ariani mengungkapkan bahwa semua lagu di album Evolve ditulis oleh Putri Ariani sendiri Album ini berisi tentang perjalanan emosional, tentang cinta, kehilangan dan harapan Dimana semua lagu yang Putri Ariani tulis mencerminkan evolusi yang menggugah jiwa Putri Ariani Dalam bermusik dan juga dalam kehidupannya Bahkan Putri Ariani mengunggah perjalanan karir bermusiknya Dari mulai seorang gadis kecil yang hobi bernyanyi yang menjuarai ajang Indonesian God Talent saat masih usia belia Hingga momentum saat menjadi bintang yang bersinar di ajang bergensi American God Talent tahun lalu Satu panggung dengan beberapa penyanyi kelas dunia Sampai menjadi penyanyi di lagunya DJ terkenal Alan Walker Sampai saatnya tiba lahirnya album perdana Evolve hari ini Album Evolve ini juga kaya akan genre musik yang beragam Seperti lagu Crown yang Vibesnya Korea banget Bahkan sempat ada netizen yang mengatakan Blackpink mah lewat Kabarnya lagu Crown ini menjadi lagu andalan di album ini Selanjutnya lagu Nusantara atau Land of the Brave yang Vibesnya perjuangan banget Atau lebih tepatnya lagu ini cocok banget menjadi song anthem sepak bola Timnas Indonesia Opening dan closing ceremony pertandingan sepak bola Timnas Indonesia Bahkan salah satu netizen ngetek Bapak Erik Thohir dan Timnas karena memang lagu ini cocok banget Sipis, lagu yang dibalut dengan aransemen R&B ini juga Vibesnya rilet banget sama anak muda yang sedang jatuh cinta tapi malu-malu Serta lagu-lagu yang lainnya pun menjadikan album Evolve ini lebih berwarna dengan genre musik yang beragam Selamat untuk Putri Ariyani atas rilisnya album perdana Evolve Sukses untuk albumnya, kami selalu menikmati dan menantikan karya-karya indahmu Terima kasih telah menonton!